Shalom Bapak Ibu Hari ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan dan kiranya setiap kita boleh dapat merenungkannya secara pribadi Ya Bapak Ibu, sebelumnya mari kita satu dalam doa Bapak di dalam surga, terima kasih karena suatu anugerah kalau kami boleh dapat kembali merenungkan firman Tuhan bersama, berbicara raya Tuhan kami siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita bersama dari Masmur 23 Masmur 23 Saya yakin Masmur ini sudah sangat familiar ya buat setiap kita Dan seperti yang kita tahu Masmur ini adalah berupa nyanyian Jadi pada kesempatan kali ini kita akan merenungkannya dengan cara yang berbeda Yaitu rekan saya akan menyanyikan Masmur ini Dan Bapak Ibu boleh dapat mengikutinya dari Alkitab masing-masing Dan menghayati setiap kata demi kata Dan merefleksikannya kepada diri masing-masing Kau Tuhan adalah kembalaku yang bangga Kau Tuhan adalah kembalaku yang baik Kau Tuhan adalah kembalaku yang baik Ya akan kekurangan sebab kau bersertaku Ya berikan ku di padang rumput, di padang rumput hijau Yang bimbing aku ke air tenang Dan segarkan jiwaku Kau Tuhan adalah kembalaku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau bersertaku Ya tuntun aku di jalan benar Kau Tuhan adalah kembalaku yang baik 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 Kau tak akan kekurangan sebab kau bersertaku Kau tak akan kekurangan sebab kau bersertaku Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah tembaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab kau bersalahku. Kebajikan dan keurahan akan mengikutimu. Dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah tembaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab kau bersalahku. Bapak Ibu selama mendengar dan mengikuti kata demi kata dalam masmur tersebut. Saya menjadi tertarik dengan satu kalimat pendek yang ada di dalamnya. Yaitu aku tak akan kekurangan. Namun kalimat ini menjadi membuat saya bertanya-tanya. Gaby apakah benar selama ini selama engkau mengikut Tuhan Yesus engkau merasa tidak kekurangan? Coba Bapak Ibu juga tanya kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Apakah benar selama mengikut Tuhan Yesus kita merasa tidak kekurangan? Dari pertanyaan ini ada satu persepsi yang penting disamakan terlebih dahulu. Yaitu ukurannya apa? Jika kekurangan itu diukur dari situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, diukur dari materi yang kita punya, ataupun diukur dari masalah-masalah yang kita hadapi, jelas kita akan terus merasa kekurangan. Namun disitu disambung dengan kalimat, aku tak akan kekurangan karena punya gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, gembala yang baik. Bukan gembala biasa. Gembala yang menciptakan alam semesta ini. Gembala yang menciptakan saya, kita semua. Dan gembala yang bahkan rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Apakah itu kurang? Sudahkah kita merasa cukup dengan punya gembala seperti itu? Jika kita merasa cukup, bukan berarti keadaan akan membaik. Situasi bisa tetap saja memang tidak berubah atau bahkan memburuk. Tidak sesuai ekspektasi. Tapi yang berubah adalah cara pandang kita. Jika kita merasa Tuhan adalah gembalaku dan aku merasa cukup akan itu, kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Kita akan merasa aman dalam perjalanan dengan Tuhan. Seperti domba, kemana pun dia pergi. Jika dia perginya bersama gembala, dia akan merasa aman. Bikin juga kita dan apapun situasi kita, apapun yang kita hadapi, kiranya kita boleh dapat tetap berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kiranya ini boleh dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami sangat bersyukur, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya gembala yang sungguh sangat mengasihi kami dan kami punya gembala yang setia menyertai kami. Ya Bapak, ajar kami untuk terus bergantung kepadamu. Ajar kami untuk terus percaya kepadamu. Dan kiranya iman kami tidak bergantung kepada situasi, tapi iman kami bergantung kepada engkau saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak menyerahkan kehidupan setiap Jemaat GKI Citra Raya dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.